Jadi sekali dengan Tanah Suntayang itu adalah yang tadi, ketenangan dan juga mungkin kita tidak tenang. Betul. Oh, serangan balik kita lihat Dendy, suwi sekiawan. Masih Dendy, pemain hasil bayangkara. Satu tetap kita pilih ada Spaso, masih Spaso. Abimanyu, gool! Alhamdulillah! Koso, bagaimana kita lihat skema yang sangat baik? Dendy, Spaso, dan umpan kepada Abimanyu, Bumdoni. Iya, bulusan Jakarta Football Academy dan langsung melabuk ke Royal European Football Academy. Saran Abimanyu yang dulunya memang sempat dijuluki sebagai Watergate Indonesia. Membuktikan kenapa dia berhak mendapatkan jam bermain. Umpat ke tengah, sendirian Spaso, di kotak penalti. Spaso, oh Spaso, tidak Spaso. Kembali gagal, memikat umpan, umpan lagi. Asadil, akini Asnawi di kotak penalti. Asadil, Asnawi, oh, oh, go, Spaso. Akhirnya Spaso, memecah telur. Memecah telur Spaso. Ini gol pertamanya sejak tahun 2019. Gol terakhir di cetak di Gawang Myanmar. Untuk kedua, Spaso menjadi empat gol buat Indonesia. Dari empat kali penampilannya buat tim Merah Putih. Dan di gol pertama di Piala AFM. Percayaan dari Sintayong nampaknya Spaso Yevich. Ya, ini sepertinya rumput akhirnya bersahabat dengan Indonesia ya. Kalau kita lihat sebuah umpan yang sangat baik sekali dari seorang Asnawi. Dan bagaimana Spaso menunjukkan ketenangan dia sebagai salah satu penyerang. Dengan, ini santaikan yang sangat baik sekali. Sangat cantik, sangat cantik. Luar biasa. Wow. Saya malas mengatakan ini kayak golnya Rabah Major ke timnas Jerman ini. Bukan? Itu Bayer Munson lawan FC Porto tahun 1987. Rabah Major asal-agantin.